Terima kasih telah menonton! Kericuhan anggota polisi berpakaian preman, yang bertugas menjaga penyekatan PPKM di Kalideres, Jakarta Barat, dengan anggota PAS Pampres atas nama Praka Izroy, berakhir dengan serius. Personel polisi yang terlibat adu mulut dengan Praka Izroy, diperiksa oleh BIDPRO Pampolda Metro Jaya, guna untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Adi Wibowo, mengaku telah meminta maaf secara langsung kepada Komandan PAS Pampres Maiden TNI Agus Subianto. Permintaan maaf itu disampaikan Kapolres Jakarta Barat, terkait kesalahpahaman yang terjadi antara anggotanya terhadap anggota PAS Pampres, Praka Izroy. Kapolres mengakui ada perilaku anggotanya yang kurang pantas, saat melaksanakan penyekatan terkait penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Bagaimana nasib oknum polisi petugas PPKM tersebut? Kapolres memastikan, menerapkan sanksi disiplin ke oknum polisi tersebut. Bentuk hukuman disiplin sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 9, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003, tentang peraturan disiplin anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Pertama, teguran tertulis. Kedua, penundaan mengikuti pendidikan paling lama satu tahun. Ketiga, penundaan kenaikan gaji berkala. Keempat, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun. Kelima, mutasi yang bersifat demosi. Keenam, pembebasan dari jabatan. Ketujuh, penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari. Tujuh bentuk hukum disiplin, dapat dijatuhkan secara alternatif atau kumulatif. Dan Kapolres Jakarta Barat telah mencopot tugas anggota polisi sebagai petugas PPKM. Setelah itu, Kapolres memastikan bahwa kasus tersebut telah selesai. Adapun situasinya saat ini disebutnya sudah kondusif. Memang ada kesalahpahaman dengan anggota yang melakukan penyukatan. Tapi sekarang sudah selesai, situasi sudah kondusif, ucap Kapolres Jakarta Barat. Itu saja informasi terbaru dari kami. Sebelum meninggalkan video ini, klik tombol subscribe di bawah ini. Sebagai bentuk dukungan kalian terhadap kami dalam memberikan informasi terbaru.